Setelah resmi menerima rekomendasi dari pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap surat dari DPP Partai Perindok, Nasdem dan Golkar menyangkut dengan perujukan pimpinan DPRD Kepayang selaku pemandang pemilu. Bagian persidangan Sekretariat DPRD Kepayang menjadwalkan untuk melantikan pimpinan DPRD Kepayang yang akan dilakukan pada 30 Oktober mendatang. Hal ini dilakukan agar DPRD Kepayang yang saat ini masih dijabat oleh pemimpin sementara. Bisa memiliki pimpinan definitif untuk dapat segera melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai legislatif serta budgeting sebagai mandat tupoksi sebagai wakil rakyat. Wakil Ketua Sementara DPRD Kepayang Bambang Asnadi mengatakan, Degar telah dijadwalkan untuk melantikan pimpinan definitif ini pihaknya segera akan melaksanakan pembentukan alat kelengkapan dewan karena ada agenda mendesak yang akan dilakukan. Yang ini pembahasan APBD Kepayang tahun 2025 yang sudah dikejar deadline karena wajib disesakan maksimal tanggal 31 November. Setelah mungkin dalam satu hari, dua hari setelah pelantikan pimpinan definitif, kita akan membentuk alat kelengkapan dewan. Bapak-bapak menyebut pasca pelantikan pimpinan definitif yang akan digelar beberapa hari ke depan. Sejumlah agenda besar telah menanti 25 anggota DPRD Kepayang mulai dari pembahasan APBD. Sejumlah pemerintah daerah masih belum dibawah serta beberapa pekerjaan rumah yang masih tertunda. Di masa DPRD periode sebelumnya dan diagendakan selesai pada awal tahun depan.